Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam Saya berpikir bahwa ajaran Islam sudah ada semenjak Nabi Adam alaih salam Karena melalui beliau dan pada Nabi serta Rasul Yang jumlahnya ratusan ribu orang Sebenarnya adalah beraliran Islam semua Halo saudaraku Selamat malam Selamat bertemu kembali bersama saya Yulianto Sukopramono Di channel ISP Official Kali ini saya ingin berbicara masalah Sedikit ada hubungannya dengan agama Karena ada salah satu dari netizen yang berkomentar Di salah satu video saya Katanya saya ini bukan muslim Katanya saya ini penyembah semar Untuk menanggapi komentar seperti itu Saya cuma ketawa saja Dan saya disini video ini ingin menjelaskan bahwa Sebenarnya itu pertanyaan yang tidak sopan Sebelum bertanya itu sebenarnya harusnya Paham dulu apa itu agama Agama itu kalau bahasa jawanya ya agomo Agomo itu apa A itu ajaran Go itu prayogo Mo utomo Jadi agomo Ajaran prayogo utomo Yang artinya Ajaran kebaikan dan keutamaan Lalu ada netizen yang Katanya saya ini bukan muslim Bukan islam Saya jawab Saya ini sejak kecil Dibesarkan di keluarga Yang kebetulan Berkepercayaan agama islam Saya dididik sejak lahir agama islam Lantas kalau ada orang yang Bertanya seperti itu tuh Sebenarnya pertanyaan yang tidak berbobot Di Nusantara ini sebenarnya Sebelum agama-agama impor itu masuk ke Nusantara Agama itu sebenarnya sudah dimiliki Leluhur kita Yang artinya Ketika Manusia itu Bisa Memiliki Sikap Tata krama Sopan santun Etika Polas asik Tidak usah mengaku beragama Otomatis Manusia itu Manusia yang beragama Lain halnya dengan manusia yang Mengaku beragama Namun Tidak punya Tata krama Tidak punya Sopan santun Itu sama aja Bohong Itu sama aja Agama prasmanan Yang tercantum Di dalam Identitas Atau KTP Apa itu Agama sejati Harus bisa paham Tidak asal Menuduh orang ini Beragama apa Ini Murtad penyembah Iblis atau apa itu Pertanyaan yang Tidak berbobot Lagi pula Islam itu apa sih Bagi saya Islam itu Bukan agama Agama itu Bukan Islam Karena apa Islam itu Sudah ada Sejak Nabi Adam Bukan Nabi Muhammad Bukan Nabi Muhammad Saja Islam itu Sudah ada Sejak Nabi Adam Islam itu Apa artinya Harus bisa paham Islam itu Artinya Berserah diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Islam Adalah Sesuatu yang Datang dari Allah Akan kembali Padanya Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau ada Orang yang Banyak Bertanya Saya ini Tidak beragama Agamanya Bukan Islam Penyembah Setan Itu Sebenarnya Orang-orang Bodoh Yang bertanya Seperti itu Ya Di sini Saya Bukannya Sok pintar Menggurui Saya Cuma Menjelaskan Yang Sejelas-jelasnya Agar Kita Tidak Dengan Enteng Memponis Orang itu Hal-hal Yang Jelek Seperti itu Agama itu Apa sih Kata Agama Sebelum Agama-agama Impor Masuk Nusantara Sudah jelas-jelas Agama itu Milik Bangsa Nusantara Lelur kita Tidak usah Mengaku Agamanya Apa Lelur kita Itu Bamba-mba Yang beragama Yang dalam Arti Ketika Manusia itu Cara cirinya Keluar Tata kramanya Ada Sopan Santunya Ada Dia tidak usah Mengaku Beragama Apa Otomatis Dia manusia Yang beragama Karena Apa Out dari Agama Itu Apa Out dari Agama Adalah Tata krama Budi Pekerti Perilaku Kita Out dari Agama itu Bukan Yang tertera Di KTP Kamu Seperti itu Percuma Kamu Punya Agama Mengaku Punya Agama Namun Tidak Punya Tata krama Karena Ajaran Agama Semua Agama Itu Tentang Kebaikan Yang Dalam Tanda Kutip Dari Segi Berbicara Perilaku Itu Hal-hal Yang Baik Lalu Apakah Ajaran Islam Sudah Ada Semenjak Nabi Adam Ya Saya Katakan Islam Itu Sudah Ada Sejak Nabi Adam Saya Berpikir Bahwa Ajaran Islam Sudah Ada Semenjak Nabi Adam Alaih Salam Karena Melalui Beliau Dan Pada Nabi Serta Rasul Yang Jumlahnya Ratusan Ribu Orang Sebenarnya Adalah Beraliran Islam Semua Namun Karena Faktor Manusia Itu Sendiri Maka Ajaran Tersebut Walau Telah Diturunkan Bersama Beberapa Kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Dirubah Di Dalamnya Oleh Manusia Itu Sendiri Dan Menjadi Menyimpang Dari Apa Yang Telah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Sepertinya Kebanyakan Orang Muslim Tidak Menyadari Hal Itu Bahwa Agama Allah Telah Ada Dari Zaman Manusia Diturunkan Jadi Menurut Saya Islam Adalah Agama Terlama Di Muka Bumi Ini Tidak Seperti Yang Orang Kebanyakan Di Seluruh Dunia Menilai Bahwa Ajaran Allah Subhanahu Baru Ada Mulai Jaman Nabi Muhammad Salawah Alaih Wasallam Seperti Itu Oke Begitu Saja Sedikit Penjelasan Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Salam Sejahtera Um Santi 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 Nama Budaya Um Swastias Altyazı